selamat menikmati RTH Balai Desa Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Kawasan Pantai Citepus sendiri menjadi salah satu wilayah UNESCO Global Geopark dan ini merupakan salah satu spot yang cocok untuk dijadikan tempat nongkrong terama sore hari sambil menikmati keindahan sunsetnya Kebetulan kita lihat matahari sudah mulai terbenam dan tadi sore memang sunsetnya sungguh luar biasa keindahannya disana juga di tepi pantai kita lihat masih terdapat wisatawan yang mengabadikan momen mereka dengan ponsel pintarnya untuk mengabadikan momen-momen mereka di pantai dengan latar belakang sunset yang merupakan hamparan lautan lepas Samudera Hindia Tribuners apa saja yang dapat dinikmati ketika nongkrong di pantai Citepus ini kita lihat para wisatawan ada yang menikmati mie, jus, dan sejumlah minuman lain ada juga es kelapa yang dapat dibeli secara langsung di para pedagang kaki lima yang ada di kawasan Pantai Ruang Terbuka Hijau, Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu ini Tribuners dan kita juga sedang menikmati sajian mie instan Kang, ke sini datang dengan siapa Kang? Kawan-kawan Kawan-kawan, sengaja nongkrong di Citepus? Sengaja, lagi liburan Oh lagi liburan, emang dari mana? Cikakak Oh dari Cikakak Menurut Kang, ini pemandangan di Citepus ini dan tempatnya untuk nongkrong seperti apa? Menurut saya tempatnya asri, indah, juga enak ketiga melihat sunset Baik, Tribuners itu dari keterangan dari salah satu wisatawan Kang Dede dia datang bersama kawan-kawannya dan ini kita lihat masih menikmati angin sepoi-sepoi di kawasan pantai Citepus ruang terbuka hijau Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Setelah kemarin dihantam isu soal gempa bumi megatras nampaknya geliat wisata di pantai Citepus Kecamatan Palabuhan Ratu mulai kembali bergairah Tribuners kita saksikan secara langsung nampak meja-meja ataupun balai-balai para pedagang terisi oleh para wisatawan walaupun hari ini bukan di hari weekend Tribuners ini merupakan hari kerja serius yang nampak di mana dia ngomong di mana tempat di mana dia ngomong nanget di bin Jabar ngomong-ngomong orang aik nanya ngomongnya itu like gimana? Tribun 3 ribun boleh-boleh aku dong aku dong saya kesini lagi apa teh? nongkrong sengaja di Citepus nongkrong ini suasananya di Citepus sendiri gimana nih kondisinya kurang estetik ya kenapa gini? harus lebih ada penataan lagi mungkin ya karena lihat coba di sorot sampah-sampahnya masih ada tuh sunsetnya kurang bagus lagi masalah baca-nya kurang mendukung tapi memang suka nongkrong disini? enggak enggak sukanya nongkrongnya di IP Dolpin iya di Dolpin emang datang kesini bareng siapa? dari mana? teman-teman dari anggota BEM dari Pelabuhan masih dari Pelabuhan harapannya untuk kawasan pantai Citepus di RTH ini seperti apa? tadi kan ingin ada penataan-penataan dan sebagainya ada yang patut? harapannya ke depan untuk kawasan wisata Citepus ini biar menarik seperti apa? mungkin aikan-aikan menarik daerah wisatanya lebih bisa ditambahkan dan penataan jualan juga ya maksudnya yang jualannya lebih ditata lagi biar lebih rapi kelihatannya dengan siapa? nama samaran apa nama asli? nama asli panjang lah pendek samarannya di pelur samarannya samarannya dede baik, tribunan sendiri keterangan dari salah satu wisatawan nampaknya ada sedikit masukan terutama untuk pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi terutama untuk penataan kawasan pantai ruang terbuka hijau Citepus dan memang pada kenyataannya kita lihat sampah masih terlihat berserakan tidak begitu tertata dan juga tadi diharapkan untuk para pedagang lebih tertata rapi karena ini berjajar di trotoar pantai yang dimana trotoar pantai ini memang selayaknya ataupun jogging track ini selayaknya untuk kenyamanan para wisatawan terutama berjalan santai di kawasan pantai sampai menikmati keindahan kawasan pantai ruang terbuka hijau ini baik tribunan nampaknya tidak banyak juga dapat saya sampaikan sekian Rizal Jaludin melaporkan dari Pantai Citepus Sukabumi Jawa Barat jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar terima kasih